Di pengadilan negeri kelas 1A Palembang Kamis yang kemarin, kembali menyedangkan suap pembangunan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dengan terdakwa Bupati Muara Enim nonaktif Juarsa. Sidang dihadiri terdakwa, beragenda mendengarkan keterangan 4 saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. 4 saksi yang dihadirkan, masing-masing 2 terpidana, Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, serta bekas kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi, Ketua ULP Proyek Ilham Sudiono, dan Kepala Bapeda Muara Enim Rinaldo. Ahmad Yani yang kala itu masih menjabat Bupati, menyebut jika terdakwa Juarsa menerima uang 4 miliar rupiah. Dari paket proyek yang diserahkan Elvin, bekas kabit jembatan dan jalan Dinas PUPR Muara Enim, terpidana kasus yang sama dan difonis 4 tahun penjara. Uang tersebut rencananya digunakan terdakwa untuk biaya kampanye calon legislatif istrinya. Saksi lain juga menyebut terdakwa turut menerima aliran dana proyek di Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019 berbentuk tiket pesawat. Dari keterangan tadi yang kami dapatkan, yang kami harapkan adalah Ahmad Yani tadi menceritakan memang benar bahwa ada uang yang disiapkan untuk Juarsa dan yang dia dapat informasi dari Elvin sudah diberikan itu sebanyak 4 miliar. Dan rencana akan dikenalkan 10 miliar, tapi Elvin keburu ke OTT. Yang dari Ramlan, bahwa benar ada pengaturan proyek itu dimenangkan ropi. Nah, terkait dengan Juarsa ini memang Ramlan sendiri pernah meminta uang ke Robi maupun ke Elvin untuk operasional dalam mendampingi Juarsa. Jadi beberapa kali perjalanan Dinas, di Cina Gijatan, itu ada yang Ramlan siapkan uang untuk... Kuasa hukum terdakwa menyebut keterangan 4 saksi, tidak cukup kuat untuk membuktikan terdakwa terlibat dalam perkara tersebut, karena berbeda menyebutkan jumlah uang yang diterima terdakwa. Kesimpulan dari keterangan 4 saksi... Kesimpulan kita dari nilai pembuktian belum ada yang signifikan. Tapi masih meragukan? Iya, belum ada yang signifikan. Kalau masih datang saja itu, kan? Iya, belum ada yang signifikan. Kita tunggu saja. Dari 4 saksi, walaupun Yanni dan lain sebagainya, belum ada yang signifikan tentang peran kedakwa ini. Menerima mana bukti terdakwa, menerima siapa yang beri. Ini masih kata Alvin, kata sehat, kata Alvin dari Alvin. Oke, Pak. Dalam persidangan tadi, Pak Juarsa juga sempat membantah. Poin bantahan itu terhadap apa, Pak? Terhadap dia menerima uang. Dia menerima uang, dia melakukan pertemuan, dia di telko, dia apa dan lain sebagainya. Itu tidak? Tidak ada semua? Di bantah. Iya. Artinya Pak Juarsa jangankan di telpon, dia kan sebagai fungsinya seperti anak buah, namanya wakil, dan difungsikan sama sekali. Berarti kita selaku kuasa hukum menilai kalau terpidana Haman Yanni ini berbohong di persidangan, Pak? Tidak, tidak berbohong. Artinya dia memberikan penjelasan kesaksian sepanjang iaya ketaku. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan. Sidang tersebut merupakan pengembangan dari kasus uap yang menjerat Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada 2019 lalu. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.